Berupa file video pada source monitor ini akan ditampilkan gambarnya dan juga akan diperdengarkan suaranya jika dia memiliki suara atau audio. Kemudian, Anda bisa melihat juga durasi dari klip tersebut. Dan jika klip berupa image, maka dia juga akan ditampilkan gambarnya. Kemudian, di sini ada perbedaan ketika klip berupa gambar. Karena ini gambar yang diam atau still image, di sini Premiere membacanya 12 jam. Untuk klip image ini, kita bebas untuk menentukan durasinya. Kalau file berupa video, tentunya durasinya sudah ditentukan dari file sumbernya tersebut. Sekarang bagaimana jika klipnya berupa file audio saja? Maka pada source monitor, file tersebut akan ditampilkan berupa gelombang-gelombang suara. Nah, tentunya di sini juga ada keterangan durasi dari file audio tersebut. Pada intinya, klip yang didukung oleh Adobe Premiere bisa ditampilkan di source monitor maupun program monitor. Dan agar klip bisa tampil pada program monitor, tentunya klip harus berada pada timeline. Ya, di sini saya sudah menempatkan klip audio pada timeline. Premiere memang membedakan antara klip video dengan klip audio. Ini dibuktikan dengan adanya track-track tersendiri untuk video dan audio. Ya, karena kita hanya membahas pada sesi ini adalah klip audio, saya tidak menerangkan tentang klip video. Untuk pengaturan lebih lanjut, Anda bisa melihat pada collapse or expand track. Kemudian di sini ada satu menu, yaitu set display style. Ada dua pilihan, yaitu show way from dan show name only. Di sini yang tercentang adalah show way from. Maka yang tampil pada klip adalah namanya, kemudian gelombang-gelombang suaranya. Jika yang saya pilih adalah show name only, maka yang ditampilkan adalah nama dari klip, kemudian di sini hanya berupa garis lurus saja. Kemudian ada satu pilihan lagi, yaitu show keyframe. Di sini ada empat pilihan ya. Yang pertama adalah show clip keyframe. Ini digunakan untuk menampilkan klip dengan pengaturan keyframe. Saya kembalikan dulu pada posisi semula, yaitu show way from. Nah, nantinya di sini kita bisa mengatur menggunakan keyframe. Kemudian show clip volume. Ini digunakan untuk menampilkan klip audio dengan hanya menampilkan volume klip audio. Kita bisa mengatur volume pada klip yang sudah ditampilkan di timeline. Pengaturan volume juga bisa ditampilkan pada audio mixer ya. Kemudian ada pilihan lagi, show track keyframe. Ini digunakan untuk menampilkan klip dengan keyframe-nya, serta pengaturan track volume. Berikutnya adalah show track volume. Ini digunakan untuk menampilkan klip dengan tinggi rendahnya keyframe saja. Mungkin Anda masih bingung dengan penjelasan saya tadi. Yang penting Anda tahu fungsi atau definisi dari pilihan-pilihan pada track audio. Sehingga nanti pada bab-bab berikutnya ketika saya membahas lebih detail pengaplikasian dari menu-menu tersebut, Anda sudah paham. Terima kasih. 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 Terima kasih.